selamat menikmati terus disini juga ada Lighting mereknya You Know dari mana tuh pak dari negaranya ini dari negaranya gue gak tau dari mana ini mereka You Know You Know lah ya karena belum di notice sama Youtube nih biar cepet-cepet notice nih ini gue baru sanggup beli Brica Brica ini tipenya Bipro 5 ntar gue buka satu ini ada baterainya baterai buat si Lighting tadi ada tambahan lensa baru ini lensa fix 50mm bukan F18 ini chargeran baterainya terus gue tambah ada eksternal baterai sama yang terakhir ini ini pendeta oh iya nih ini dikasih bonus sama banget nih buat bersih lensa adem ini dari yang pertama dulu ya dari yang pertama dulu nih gue buka dulu isi dari si Boya ini nih Boya kita buka dulu ini kita udah pernah pake Boya iya kita pake buat mic eksternal kita Boya tapi ini kita clip on nya ini Boya juga kita lihat isinya ada apa aja isinya ada disini flash meter nya ada dua ini satu dua sama disini ada receiver nya ini dibuat langsung ke kameranya ini ada kabel nya tuh dua dua disini ada kabel mic nya ada dua terus disini ada buat hood nya sama bulu bulu buat mic nya tuh aja sih isinya ga ada lagi harga berapa ruta ini harga 1.700.000 bisa kalian searching di shopee toklat dimana aja online ada semua tapi kalo lo mau belinya langsung di toklat offline lo bisa ke daerah mana tadi pasar baru pasar baru pasar baru banyak loko-toko kamera ini aku pake semua bisa dapet discount juga guys iya kalo belinya di ck juga bisa dikasih discount 10.000 ini kita pinggirin dulu gue rapin nih ini baterai dan charger ini baterai buat lighting tadi ini gue pake yang gede ya jadi bisa awet sampe 3 jam 3 jam gitu lah buat pencahayaan gede banget guys tuh gede banget baterai doang ini bisa 3 jaman 4 jam lah berat ga? berat berat banget ini oh iya berat lah cuman charger nya ini kalo kalian beli di online paling harganya 50-100 ribu charger nya kayak gini doang ini charger nya charger yang murah sebenernya ada yang mahal ya tapi karena tadi gue abis makan mie ayam jadi ini tetep pake buat makan mie ayam jadi belinya yang murah aja ini baterai terus disini ada harga baterai berapa? harga baterai nya ini tadi 380 ribu baterai only ini ori ya? ini nya 100 ribu ya baterai nya ori ini nya 100 ribu ini ada SD card nya extreme pro keluaran dari sandisk ini kapasitasnya 643 dengan speed nya 170 mbps ini dijamin lu nyimpen data juga ga bakalan ngelit ngelit buat nge-revert video segala macem ini isinya ini isinya taraaa ini garansi sandisk kalo bisa pake ya iya ini tetep 4K ini terus ini ada grip eksternal buat baterai Canon ini kalo ga salah harga grip nya tadi berapa? belum tau nih harga 500 ribuan ya iya ini kalo ga salah grip nya doang nih 500 ribuan grip nya doang belum sama baterai belum sama baterai tadi gua nambah baterai eksternal nya lagi nih 300 ribu jadi sekitar 800 ribuan nih gua cuman beli satu karena yang satunya udah ada input di kamera jadi cuman beli satu aja eksternal nya dan ini bisa dipake buat shutter dan lain-lain juga nih ada tombolnya shutter jadi ini bisa berfungsi kalo misalnya lu ngiring kamera bisa buatin shutter bismillah yang ada disini ini juga ada tombol-tombolnya bisa dipake juga udah gua cobain terus disini ada baru apa sudah? iya itu itu gua beli barang-barang second ini di pasar baru banyak toko-toko barang second ini ini dan ini kalo videographer pasti rata-rata pakeinnya ini lensa fix 50 mili 50 mili 50 mili 50 mili kecil lebih gini harganya gimana? ini sejutaan ini ini buat kalo suka gambar-gambar bokeh segala macem video pake ngeliatan gini terus ini lightingnya tadi yang gua bilang ini cahaya lightingnya ini bukan lighting-lighting yang 300 ribu, 400 ribu yang buat anak-anak tiktok kalo kalo yang itu ada yang murah-murah tapi kalo ini lightingnya aja ini nya aja nih 800 ribu ini aja di luar battery dan charger lu dapet isinya ada unitnya malem juga ini nah terus isinya ada ini ada pegangannya nih tadi chargernya berarti tapi ini ya? iya terus lu dapet buat pegangan di kamera juga ada remote-nya jadi lu bisa kontrol dari jauh kalo lu punya tripod bisa kita taruh di tripod jadi lampunya tinggal lu taruh aja free ya dan terus dapet filternya lu mau main cahaya warna apa deh ini kalo ada yang mau bayarin gapapa sih? gua jual cepes ini ada ini terus dapet tasnya jadi lu bawa-bawa kalau nggak bawa test kita test ini gua mau test baterainya itu dimana? baterainya ini yang gede tahan berapa lama tak? baterainya tak? baterainya tahan 3 jam, 4 jam standby wah lumayan ya ini baterainya jindu ini ini tinggal dicolek aja ya tuh baterainya gede banget ya ini kalo mau pake disini bisa yang dimasukin aja nih kayak gini dia di charge atau di charge? dia di charge kalo mau ngetes tapi kalo pake tuh tinggal guna aja ini dan lu bisa atur atur cahaya aja mau kemana-kemana bisa lu atur bisa di fokusin juga ini 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 ada buka gala ini ini terang banget dan ini bisa di atur cengkerangannya ini ini bisa lu tahan batin ini jadi bisa atur mau lebar atau mau fokus di satu titik juga bisa ini 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 bisa dikecilin juga kalo namanya terang-terang itu cukup lah kalo untuk bikin shooting-shooting outdoor indonesi cukup ini cukup banget ini film ya short movie gitu-gitu lu bikin film-film horror ini baterai cabutnya tinggal dengan doang ini ini ada pijatannya cukup nah cukup deh dan disini bisa lu pake ini ada remote-nya jadi bisa lu taro aja bisa lu main dari sini 800-an ya iya terus filternya kalo lu mau main-main editing 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 warna-warna di belakang background lu bisa lu bikin itu ada warna biru kursinya di closer orange sama merah ini warna standar sih kalo lu main background-background gitu ini udah detasnya tinggal lu masukin kekas remote nah yang terakhir kita beresin shit ini berika ini segera bisa dicopet ini dari tempatnya ini emang begini bawaan kerdusnya ya jadi emang ini nonjol gitu cara bikinnya di borong aja tuh nah kita lihat isinya ada apa aja yang kita lihat tamu kita lagi kita muka saja keteng keteng pertama ini ada lem 3m ini buat naro kalau lo pasang di bracketnya di mobil di helm atau di lain-lain ini pakai lem ini terus ini ada mountingnya juga sama kayak gini ini ada buat mounting kalau lo pakai nggak ini buat mounting apa di lu ngevlog segala macem ada juga mounting juga tuh banyak mountingnya banyak ada satu dua dan tiga beda-beda macemnya tiga ini mounting buat sama buat dudukan juga empat nih mountingnya juga ada lima ini juga ada kalau pakai di motor enam mounting ada tujuh mounting delapan mounting boxy terus ini talinya ada kalau kayak lo buat bikin video-video masuk naik-naik gunung gitu segala macem lo pakai di kepala ini ada kali ini lo akan mounting ini gua nggak tahu nih buat apa sih ini bracket gua nggak tahu gunnya buat apa tahan air sampai kedaleman 30 meter 3 meter ya jadi kalau kalian mau bikin video-video underwater bisa pakai ini kalau lu budgetnya nggak cukup buat beli GoPro ya lihat cukup beli ini juga ada tetepnya lagi itu punya sini tetepnya lagi buat disini kita ini udah ada nikahnya jadi lu bawa berenang juga bisa terus disini ada buku user guide-nya ini lap lensanya ada kartu garansi ada ada sticker sticker Bipro ini kalau di charge-nya sih gunanya ini kabel charger dan ala charger ini kegunaannya sih bisa sampai dua jam lah yang gua tangkap disini tadi begitu gue nyalain masih bisa lakuin ini belum di charge ya masih bawaan pabrik satu jam lebih ada bisa lakuin masih ada satu jam lebih untuk video save jadi mungkin kalau baterai penuh bisa sampai dua jam tiga jam lah bikin video nonstop ya kayak kalau lu naik gunung ya cukup lah buat perjalanan lu bawa dua baterai mungkin lu beli baterai setelah lagi ini ngekas juga langsung di device-nya tuh ada lebannya ini karena gue tutup pakai ini bisa dibuka ini bisa sih kayak gini warna hitamnya itu dok-hitam dok terus enggak enggak ada kesan murah gitu jadi kayak kesannya mewah dia ada eksen karbonnya nah disini ada karbonnya enggak kelihatan ya gua juga enggak kelihatan sih tapi kalau begini begini kelihatan ini udah tempat buat anti water-nya kalau mau pegang gini pun juga bisa kayak enggak record taruh gitu bisa ini tempatnya udah cukup ini perawatan ini dibeli sama tim CK buat mengembangkan video-video dari CK semoga kedepannya video-video dari tim CK ini dari review otomotif dan lain-lain bisa dinikmatin terus hasilnya juga enggak murahan ya kita berusaha untuk menjadi pro lah dengan membeli alat-alat ini walaupun YouTube belum menotis kita tapi kita tetap berusaha untuk menjadi yang baik dan jangan lupa nih di subscribe biar kita cukup naiknya kan kalau videonya udah gimonoitize kita bakal bikin videonya lebih sanggul lagi kita bakal pakai drone nih janji gua kalau gua tembus di 20 ribu subscriber gua bakal bikin video pakai drone pakai drone di CK bakal bikin video pakai drone 20 ribu subscriber ayo 20 ribu subscriber gua bakal pakai drone oke gratis kok subscribe nih ya oke kita tunggu video-videonya semoga kalian terhibur dan bye byeomes oke oke selamat menikmati